Cara merubah pribadi yang bodoh menjadi pintar Satu hal yang harus kita pahami dalam hidup Sebenarnya gak ada orang yang bodoh Yang ada hanyalah orang yang malas Tidak mau belajar sehingga membuat dia menjadi tidak tau apa-apa Bisa saja saat ini kita termasuk orang yang tidak tau apa-apa Namun jika kita mau mengasah diri menjadi lebih baik Maka saya yakin kita pasti bisa pintar seperti orang lain Pintar itu bukan bawaan dari lahir Namun itu merupakan sebuah hasil dari proses ketika kita belajar dengan maksimal Nah berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu semua Yang pertama hilangkan rasa malas Hal pertama yang harus kita atasi agar menjadi pintar adalah Jadilah orang yang produktif Maka dengan begitu hendaklah kita harus menghilangkan rasa malas dalam diri kita Malas ini akan membuat niat dan kegiatan yang harus segera kita lakukan itu menjadi tertunda Katakan saja Misalkan kita mengatakan Nanti malam saya akan belajar Nanti malam saya akan membaca buku Namun karena adanya rasa malas Maka semua niat itu hanya sebatas ungkapan saja Tidak pernah ada praktiknya Oleh sebab itu hal pertama yang harus diatasi adalah Rasa malas Kedua optimis dan yakin bahwa kita bisa Jika kita melihat orang yang jauh lebih baik dari diri kita Maka bercerminlah kepada mereka Katakan di dalam hati kita Jika mereka bisa Saya pun juga bisa Toh sama-sama manusia Toh sama-sama bernafas Sama-sama makan nasi Dan sama-sama punya otak Jadi tidak ada yang mustahil Jika kita mau berusaha Dengan niat seperti itu Maka alam bawah sadar kita Akan membuka diri Sehingga ilmu-ilmu baru Mudah masuk dan mudah kita cerna Ketiga Perbanyaklah membaca Sebenarnya membaca itu ibaratnya sama dengan makan Cuma bedanya Kalau makan itu akan masuk ke dalam perut Namun kalau membaca Itu akan masuk ke otak kita Sehingga Itulah yang akan menjadi ilmu Dan membuat diri kita menjadi pintar Bayangkan Jika setiap hari Kita membaca banyak hal tentang pelajaran yang ingin kita kuasai Maka berapa banyak ilmu yang akan masuk ke dalam otak kita Sehingga tanpa sadar Ketika misalnya ada salah seorang yang bertanya Tentang sesuatu kepada kita Kebetulan apa yang ditanyakan itu pernah kita baca Maka sudah pasti Kita bisa menjawabnya Begitulah pentingnya membaca Tanpa membaca Orang tidak akan pernah berpengetahuan Di zaman sekarang Membaca itu sangat mudah Kita bisa membaca buku Ataupun membaca artikel di internet Tinggal kita Apakah mau atau tidak Keempat Bergaul dengan mereka yang gemar belajar Pernahkah kita sadari bahwa lingkungan itu sangat penting bagi diri kita Bayangkan misalnya Kita hidup di lingkungan orang-orang yang kerjanya main-main Nganggur Dan suka ngomongin teman sendiri Maka itu adalah cerminan diri kita Sikap kita pun bisa saja seperti itu Namun ketika kita misalnya Bergaul dengan orang yang aktif Suka belajar Suka berbagi ilmu Maka kita pun Kemungkinan tidak jauh berbeda dengan mereka Itulah pentingnya pergaulan Sebab terkadang pergaulan itulah Yang membuat kita malas Dan membuat kita semangat Semua tergantung diri kita Kita harus cerdas memilih pergaulan Kelima Jangan lupa berdoa Yang terakhir ini mungkin hal yang sederhana Namun sangat penting sekali untuk dilakukan Tujuannya adalah Agar segala urusan kita Senantiasa diridui oleh Tuhan yang Maha Esa Sehingga dalam prosesnya Akan lebih dipermudah Sahabat inspirasi Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini Semoga bermanfaat dan Selalu salam Inspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!